Hai teman-teman ada kemasa air atau ketel listrik ya baiknya ini kapasitinya 2,3 liter 220 powernya 2500 Watt ya fast electrical ketel atau ketel listrik tepatlah mereknya one home ya katanya pemiliknya mati total ini ini saya pernah perbaiki ini tapi yang berbeda ya folder ini di cek dulu ini ke sini ada koneksi koneksinya enggak kadangkala mati karena ininya terminalnya patah ya kabelnya jarang putus karena ini kabel besar ya bisa juga kabelnya kalau ketelnya ini terminalnya listrik masuk sini ini ada termofuse di dalam terus nanti ini lampu indikator nanti ada saklar kadangkala pernah saya perbaiki saklarnya ini yang gosong ya jadi bisa karena saklarnya gosong atau ngefong jadi enggak kontak ya di metalnya kalau enggak termofuse nya ada yang putus kalau ini jarang kalau hiternya jarang putus ya karena hiternya itu utamanya coba kita cek ini dulu ini ke sini kita langsung ke terminalnya ini bunyi oke satu satu satunya Oke mungkin ini nggak apa-apa ya kita pakai skala hasil hai 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 ini hiternya ini yang langsung listrik masuk ke kabel ini sama satunya kabel ini ini lampu indikator indikator langsung parallel sama hitter ya kalau lepas ini dulu ini langsung saklannya ini b-metalnya ini kadang-kadang nggak kontak ini panas ya apa anak jadi ini membalas kabel lumer maksudnya nah ini juga kita cek kunci saklannya kunci saklannya cek pakai pasar aja pada saat on dia harus bunyi nah ini pada saat on dia nggak bunyi akarnya nih harusnya bunyi dia nggak bunyi bisa dipasihkan karena saklarnya ya kabel jumper aja ini juga baca ini sebagai on-on-off ini sudah on-off karena fungsi on-off klarnya udah nggak nggak jalan karena ini B metalnya udah nggak kontak kalau sudah dipasih ini nyala dengan lampu indikator ternyala ini ternyala ya saya langsung campur aja kondisinya saya campur ini saya colokin coba diperhatikan ini lampu indikator ya ini saya colokin karena nah ini nyala ya tapi kalau ini penyebabnya ini terminal 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 ini ini sama ini ya kontak ya jadi caranya ya di amplas aja ini karena apa timbulnya ngefong atau lompatan listrik itu membuat korusi di sini ya lokannya lokannya itu kurusi jadi hitam jadi nggak ada kontak kontak antar lokam jadi di amplas aja kalau bagi yang malas beli ya tapi sebenarnya disarankan untuk beli saja beli baru karena beli baru udah kondisinya ini kan ampere besar ini maksimal 13 ampere tadi lebih lebih di aplikasi lah kalau di amplas kemudian dia kalau ada apa-apa panas dan nggak bisa dijamin keamanannya untuk teman-teman yang kreatif saya pakai modal lem besi sama ini ya ini saya tahu ini kapur tukang ini saya serut nah ini untuk membuktikan kalau ini memang dikondisikan nggak bisa di repair aslinya karena saya harus harus mematahkan ini cara mengembalikannya dengan kapur tukang dan lem besi tadi cuma kondisinya ya begini ya ini tidak disarankan ini hanya pengetahuan saja kalau arjen gitu namun kalau pemakaian jangka lama disarankan direkomendasikan untuk beli saklar baru ya untuk ngetes kalau ini saya ala-ala service ya yang penting fungsi saklar nya pakai baster aja pada saat memasak pada saat memasak posisi on nah ini posisi on ya saja untuk pengetahuan untuk meyakinkan ya ini saya colekkan ke pos ini listrik pos yang gede gede nyalakan kalau saya matiin kundikator mati kalau saya nyalain untuk diteka ternyala ini saya coba masak pakai air ya sedikit saja tuh langsung kuning berisik dan mulai mendidik itu aja berguna dan bermanfaat Terima kasih